Pedang Medali Naga Jilid 24 Tian Kong Kel Jin dan dua temannya terlempar Mereka terkejut dan bergulingan menjauh, tapi melompat bangun dan menyerang kembali mereka menusuk mati iblis penagih jiwa itu, mementak marah melihat lawan membunuh dua teman mereka Namun So Beng yang merendahkan tubuh mengelak sudah menerima tiga tusukan itu dengan telapak tangannya, menolak dan berseru keras Lalu sementara lawan terdorong tiba-tiba dia mencabut cakar bajanya itu dan membabat mereka Awas tanda seru Tian Kong Chin Jin kaget, memekik memperingatkan dua temannya Tapi dua orang pendekar yang masih terhuyung ini tak mampu mengelak, terkejut melihat cakar baja di tangan iblis penagih jiwa itu menyambar mereka Dan begitu terbelalak dengan muka pucat tau-tau senjata maut ini mengenai leher mereka tanpa ampun lagi Krak audah, Tian Kong Chin Jin memejamkan mata Dia melihat betapa ganas iblis penagih jiwa ini, kejam dan tak kenal ampun Tapi membentak dan marah melihat dua temannya roboh kembali Tiba-tiba ketua Kong Tong ini melengking dan memutar pedangnya dengan hebat, menyerang dengan nekat dan menusukan pedang bertubi-tubi, sekenanya Tapi karena ho atlek Kim Jong Kong melindungi lawannya ini dan pedang selalu mental bertemu Soe Beng Akhirnya ketua Kong Tong ini mengeluh dan ganti terdesak Dia tak dapat menyerang kedua mata lawan Maklum, Soe Beng selala mengelak dan melindungi kedua matanya itu dengan baik Menangkis atau kadang-kadang miringkan kepala untuk menghindar Dan karena pedang selalu mental mengenai bagian-bagian lain tubuh lawannya Akhirnya Tosu ini bingung dan gugup juga Dan dia mulai mendapat pukulan Soe Beng masih melancarkan tok HWEG dengan tangan kirinya itu Sementara tangan yang lain menggerakkan cakar baja menangkis atau balas menyerang Dan karena Soe Beng memang jauh lebih hebat dan Tian Kong Chin Jin harus mengakui itu Maka beberapa saat kemudian ketua Kong Tong ini mulai terluka Cakar baja mulai mencabik-cabik tubuhnya Dan ketika satu saat pedangnya terlepas menangkis senjata di tangan lawan Tiba-tiba Soe Beng terbahak menyerang lawan yang sudah tak berdaya itu Tian Kong Chin Jin, susulah harwah teman-temanmu Tian Kong Chin Jin terbelalak Dia melihat cakar baja menyambar dengan kecepatan kilat Tak dapat dihilangkan lagi Dan Tosu yang mengeluh dengan muka gemeter itu akhirnya berteriak ketika senjata maut ini menghunjam di dadanya Tembus dan menghancurkan segala isinya hingga dia roboh terjengkang Dan begitu ketua Kong Tong ini tewas maka Kun Ho yang sejak tadi terkesama oleh pertandingan itu Tiba-tiba sadar dan tak bisa menahan diri lagi Soe Beng, kau kejam Kun Ho berkelebat ke depan Dia sudah mengayun lengannya dengan gerakan kiam-ciang, tangan pedang, membacok dan menghantam tengkuk iblis penagih jiwa itu dengan penuh kemarahan Tapi Soe Beng yang memutar tubuh terkejut oleh bentakan ini sudah menggerakan senjata menangkis serangan Kun Ho Plak dan keduanya sama-sama terdorong mundur Kun Ho mendulik, beringas memandang lawan Teringat kematian gurunya, lupa akan perjanjiannya dengan Oke Chow Kun Dan melihat lawan menangkis kiam-ciangnya Tiba-tiba dia mencabut pedang medali naganya dan berseru melengking Soe Beng, bayar hutang jiwa guru ku tanda seru Dan Kun Ho yang melompat dengan pedang diputar tau-tau menusuk tenggorokan iblis penagih jiwa ini dengan dasyat Menerjang dengan jurus-jurus terampu dari ilmu esilatnya Bu Tiong Kiam Sud Dan begitu membentak serta memutar pedangnya Maka Soe Beng segera berteriak-teriak melompat ke sana-sini Kun Ho, kita teman Bukan musuh Tanda petik Namun Kun Ho lupa segala-galanya Dia terbakar oleh kekejaman iblis penagih jiwa itu Teringat kematian gurunya sendiri yang cukup mengenaskan 10 tahun yang lalu Dan Soe Beng yang sebentar saja didesak hebat dengan berlompatan ke sana kemari Akhirnya tak dapat mengelak tanpa membalas Iblis penagih jiwa ini terpaksa mengeram Dan ketika satu saat pedang di tangan Kun Ho menyambar Ulu hatinya maka membentak keras Dia menggerakkan cakar bajanya itu Menangkis Kerang Soe Beng terbelalak Dia lupa bahwa pedang di tangan Kun Ho adalah pedang yang ampuh Pedang medali naga yang memiliki ketajaman luar biasa Maka begitu menangkis dan merasa senjatanya ringan Dan tiba-tiba iblis penagih jiwa ini terkejut ketika melihat ujung senjatanya putus di babat Hilang cakar bajanya yang berbentuk lima jari buatan itu tinggal gagangnya saja yang mirip tongkat Dan sementara dia menbelalakan metu Tiba-tiba saja pedang itu membalik dan menyambar pinggangnya Ayah iblis penagih jiwa ini membanting tubuh bergulingan Dia tak berani mengandalkan kekebalan Ho Atlek Kim Chiangkonya itu Gentar Dan ketika dia melompat bangun dengan mata melotot Maka Kun Ho kembali mengejar dengan tusukan pedangnya itu Bertubi-tubi Susul menyusul bagai hujan yang tak pernah habis Dan ketika satu babatan tak dapat dia hindari dengan cepat Maka terbuktilah bahwa Ho Atlek Kim Chiangkonya itu tak mampu Kemenuahan ketajaman pedang medali naga Sobek mengeluarkan darah Beret Sobek mencelos Dia kembali melihat pedang di tangan pemuda ini menukik Diiringi lengking Kun Ho yang gembira melat darah Dan berjungkir balik menyelamatkan diri terpaksa iblis penagih jiwa ini berkau-kau Kun Ho, keparat kekau Kita teman, bukan musuh Namun Kun Ho tak peduli Dia sudah mengejar lawan dengan nafsu membunuh yang besar Membentak dan menusuk dada lawan dengan jurus biang lala menari Dan ketika kembali iblis penagih jiwa itu harus melempar tubuh bergulingan Maka saat itulah terdengar bentakan siang Mo Ji Bin yang menangkis pedang Kun Ho Kun Ho, Kui Ho An Yo Chu tertangkap Tahan pedangmu Kun Ho terkejut Dia otomatis menahan serangan, kaget dan terbelalak mendengar seruan ini Dan sobeng yang sudah menyeka peluhnya dengan matu berapi-api tiba-tiba membentak pemuda itu Kun Ho, Jahanam kau Awas kulaporkan pada Ok Chiang Kun Siang Mo Ji Bin juga marah Terlalu kau bocah Kenapa menyerang teman sendiri? Lihat, Putri Panglima Ok itu tertangkap Kau dapat dihukum Ok Chiang Kun dengan perbuatanmu ini dan siang Mo Ji Bin yang memandang sobeng lalu berseru Kedok setan, mari kita ke depan Kui Ho An Yo Chu ditangkap pendekar gurun neraka dan dua kakek iblis yang sudah berkelebat meninggalkan tempat itu Lalu disusul iblis penagih jiwa ini yang sekali lagi mendelik pada Kun Ho Hati-hati, Su Heng Ku akan menghukumu Berat sekali, Kun Ho Aku minta supaya kepalamu dipancung Kun Ho menekan gejolak rasanya Dia sadar dan termangu oleh kemarahannya tadi Tak enak dan merasa salah juga Tak menepati janji Tapi mendengar Kui Ho A tertangkap dan pertempuran sudah berhenti Dia pun meloncat dan berkelebat menyusul tiga iblis di depan tadi Dan Kun Ho tertegun Dia melihat Kui Ho A di tangan pendekar gurun neraka, lumpuh tertotok Dan semua orang yang mengepung rombongan kecil ini mendengar pendekar gurun neraka berseru Ma Chiang Bu, bagaimana keputusan kalian? Apakah pertempuran ini ingin dilanjutkan? Ma Chiang Bu, perwira yang dekat dengan Kui Ho A Nyo Chu itu terbelalak Dia tak sanggup bicara, menoleh sana-sini untuk mencari Kui Lin Karena gadis itulah yang menjadi wakil Kui Ho A Nyo Chu sebelum dirinya Tapi pendekar gurun neraka yang bertepuk tangan memberi isyarat Tiba-tiba menyuruh istrinya nomor dua muncul Dan Ma Chiang Bu bengong Dia melihat Kui Lin tertangkap pula di tangan istri pendekar gurun neraka Mendelik namun tak mampu bersuara Dan So Beng yang muncul bersama Siang Mo Ji Bin tiba-tiba membuat perwira ini girang dan dapat melepaskan kesulitannya Hu Chiang Kun, dua keponakanmu tertangkap So Beng mengangguk Dia sudah tahu itu, melihat dari jauh Dan mereka bertiga yang sudah berhadapan dengan mata melotot melihat Cheng Bi mengangkat putri Panglima O ke itu So Beng, kami ingin menukar kebebasan kami dengan di dua orang gadis ini Bagaimana pendapatmu? So Beng mendengus-dengus Tentu saja boleh, Hu Jin Serahkan dia dan kalian pergilah Hektometar pendekar gurun neraka tersenyum mengejek Kami tak dapat melakukannya begitu saja, lebelis penagih jiwa Kalau ingin dua orang gadis ini selamat sebaiknya buka kepungan dan minggirlah Biarkan kami pergi So Beng ragu-ragu Dia memandang licik rombongan musuhnya itu Tapi mengangguk dan tertawa dingin Dia menoleh pada perwira Sima Chiang Bu buka pasukan dan suruh mereka minggir biarkan mereka lewat Mi Chiang Bu mengangguk Dia menyuruh orang-orangnya memberi jalan dan begitu pasukan besar ini membelah diri Maka terdapatlah lorong panjang untuk rombongan pendekar guru neraka Hu Jin, silahkan lewat Lepaskan sekarang dua orang keponakanku itu Hektometer pendekar gurun neraka kembali tertawa mengejek Kami masih dalam kepungan iblis penagih jiwa Mana bisa aku melepaskan dua orang keponakanmu itu Biarkan kami Lewat dan berada seratus meter di ujung pasukan Setelah itu dua orang keponakanmu bebas dan kami lepaskan So Beng terpaksa mengikuti Dia memberi jalan dan ketika pendekar guru neraka memberi isyarat agar rombongannya keluar maka bertemulah pandangannya dengan Kun Hou yang baru saja datang Dan Kun Hou yang juga beradu pandang dengan ayahnya itu tiba-tiba berdepak melihat Sin Hang Ma lompat ke depan Hou Ko, kakak Hou, sadarkah kau akan apa yang kau lakukan ini? Tahukah kau bahwa perbuatanmu ini adalah perbuatan sesat? Cerwet Kun Hou membentak Kau tak perlu menggurui aku, Sin Hang Aku tahu akan apa yang aku lakukan Kalau begitu kau semakin tersesat, Hou Ko Kau Dia persis ibunya Chang Bi tiba-tiba melengking, memotong ucapan Sin Hang Dan belum Sin Hang mengeluarkan suara maka Chang Bi yang terkenal galak ini sudah membentak Kun Hou, kau tak tahu malu membantu orang-orang jahat ini Tapi karena ibumu adalah manusia iblis maka tak heran kalau kau menjadi iblis dan menyambar putranya keluar dari kepungan Chang Bi sudah memutus percakapan Sin Hang dan Kun Hou, ketus dan menampar muka Kun Hou yang menjadi merah padam Tapi pendekar guru neraka yang tersenyum pahit mencoba melunakan kata-kata istrinya Kau tak dapat keuntungan bergaul dengan orang-orang macam ini, Kun Hou Aku akan menantimu di tapasan kalau kau sadar Kun Hou terpukul Dia melihat satu persatu rombongan pendekar guru neraka keluar dari kepungan, rata-rata Memandang tak senang padanya, membawa pula mayat Tian Kong Chin Jin dan Bui Ho Siang serta orang-orang lain yang tewas Dan ketika pendekar guru neraka melompat paling akhir di belakang barisan itu akhirnya Kui Hoa dan adiknya dibebaskan, seratus meter sesuai perjanjian Dan begitu pendekar guru neraka mengajak rombongannya pergi maka mereka pun lenyap di balik kegelapan malam meninggalkan ribuan orang yang bengong tak dapat berbuat apa-apa ini Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kun Hou telah dipanggil Oke Chiang Kun Dia melihat panglima itu duduk dengan muka merah, tampak berang Dan Kun Hou yang maklum akan apa yang dihadapinya itu sudah menghadap panglima ini dengan pura-pura bodoh Mendengar panglima itu membentaknya kasar Kun Hou, apa yang kau lakukan semalam? Kun Hou menenangkan hati Apa maksudmu, Chiang Kun? Kelakuan yang mana? Panglima itu mengebrak meja Kau menyerang adik seperguruanku, Kun Hou Kau mengingkari janjimu sendiri hingga dua putriku tertangkap Kun Hou terdiam Apa jawabanmu sekarang? Masihkah kamu pura-pura tak tahu? Kun Hou menarik napas Maaf, semalam aku hilaf, Chiang Kun Aku lupa pada keadaanku saat itu Dan kau nombleng saja, Kun Hou Kau menonton saja pertempuran orang-orang lain Kau tidak bergerak atau menghalangi orang-orang yang dipimpin pendekar gurun neraka itu Kun Hou mengerutkan kening Ini tidak benar, Chiang Kun Semalam aku juga menghadapi orang-orang itu Siapa Sin Hong? Dan siapa lagi? Kun Hou yang Dia tak dapat menjawab karena yang dihadapi memang baru putriku pendekar gurun neraka itu Dan oh Chiang Kun yang kembali mengebrak meja marah-marah sudah membentak pemuda ini Kun Hou, aku ingin kau melakukan sesuatu untuk menebus dosamu ini Sekarang apa jawabanmu tentang kesetiaanmu kepadaku? Masihkah janji pertaruhan itu kau pegang teguh? Kun Hou mengangkat kepala Aku tetap memegangnya selama perjanjian itu masih berlaku, Chiang Kun Dan apapun hukuman yang ingin kau berikan padaku maka aku akan menerimanya Bagus, kalau begitu hari ini juga aku memerintahkan padamu untuk menangkap pendekar gurun neraka Kun Hou Hidup atau mati? Kun Hou terkejut Kau tak sanggup Kau takut Kun Hou tiba-tiba marah Aku tidak takut, Chiang Kun Tapi berhasil atau tidak terus terang tak dapat aku menjanjikannya Tak peduli Kalau kau tidak dapat menangkap pendekar gurun neraka maka aku anggap pekerjaanmu setengah-setengah Kun Hou Kau sengaja membantu musuh kalau tak berhasil Kun Hou panas Tapi menangkap pendekar gurun neraka tak semudah menangkap pencuri, Chiang Kun Kau sendiri tahu dan tak boleh memastikannya demikian Ah itu alasanmu Kun Hou Betapapun kau harus dapat menangkap pendekar itu hidup atau mati Kalau tidak, ku anggap janjimu kosong belaka Kun Hou terbelalak Dia menjadi marah oleh kata-kata Panglima ini tapi Kui Hoa muncul di tempat itu tiba-tiba berseru Ayah, kau tak adil Tak mungkin saudara Kun Hou harus menghadapi pendekar itu seorang diri Panglima Oke terkejut Kun Hou juga kaget Dan mereka berdua yang tertegun melihat gadis ini kembali mendengar Kui Hoa berkata Membelak Kun Hou, sebaiknya kita membuka mati melihat kenyataan ini Ayah, bahwa pendekar gurun neraka tak mungkin dihadapi dengan care seperti itu Seorang diri Kun Hou harus dibantu Panglima Oke terbelalak Maksudmu Maksudku Kun Hou harus ditemani seorang atau lebih untuk menjalankan perintahmu itu Ayah, kalau tidak sama halnya kau membunuh pemuda ini lewat musuh-musuh yang kuat Kui Hoa Panglima Oke mementak Bangkit berdiri Kau hendak mengatakan bahwa ayahmu sengaja mengumpankan Kun Hou untuk dibunuh Kau menuduh aku memakai tangan orang lain untuk melenyapkan pemuda ini Tidak, Kui Hoa menggelengkan kepalanya tegas Aku tidak menuduhmu begitu, ayah Melainkan ku katakan di sini bahwa menyuruh Kun Hou seorang diri menghadapi pendekar gurun neraka adalah tidak mungkin Apalagi di sekeliling pendekar itu masih banyak terdapat anak istrinya yang lihai-lihai dan kuilin yang juga tiba-tiba muncul memasuki ruangan itu menimbrung Benar, apa yang dikatakan Nci Hoa memang tidak salah, ayah Sebaiknya Kun Hou ditemani seorang atau lebih untuk melaksanakan tugasnya itu Panglima Oke terhenyak Dia melotot memandang dua orang puterinya itu Tapi Kun Hou yang tersinggung dan tersentuh harga dirinya tiba-tiba menggelengkan kepala Tidak, semuanya itu tak perlu bagiku Oke Syochia Aku tak biasa merengek minta bantuan pada orang lain Biarlah tugas ini ku laksanakan seorang diri dan tak perlu kalian ikut campur Kui Hoa terbelalak Jangan sombong, Kun Hou, pendekar gurun neraka orang yang amat liai dan hebat Aku tahu Tapi tak perlu mengasihani aku, Nona Aku sanggup dan siap menjalankan tugas ini dan tak mau Kui Hoa membantah omongannya Tiba-tiba Kun Hou menghadapi Panglima itu Ok Chiang Kun, aku siap menebus kesalahanku Perkenankan aku pergi Dan Kun Hou yang mengangguk memberi hormat sekonyong-konyong memutar tubuhnya dan berkelebat keluar Kui Hoa tertegun Kui Lin juga terbelalak Tapi Kui Hoa yang lompat mengejar berseru Kun Hou, tunggu tanda seru dan Kun Kou yang sudah dilompati kepalanya itu tiba-tiba berhenti dan mengerutkan keningnya Ada apa, Nona? Kui Hoa menggigil aku menyarankan sekali lagi usulku tadi Kun Hou Jangan sombong dan buang semua keangkuhanmu itu Kun Hou menjenek Itu urusanku sendiri, Nona Sombong atau tidak sombong tak perlu kau nasihati Dan Kun Hou yang mendorong lengannya ke depan tiba-tiba berkelebat di samping putri Ok Chiang Kun ini Keluar tak menghiraukan gadis baju hijau itu Dan Kui Hoa yang mau menyusul tiba-tiba mendengar bentakan ayahnya Kui Hoa, jangan bersikap tak tahu malu Ok Chiang Kun tahu-tahu telah mencekal lengin putrinya ini, marah dan menahan lompatan Kui Hoa Dan KM Hoa yang terbelalak memandang ayahnya itu tiba-tiba menangis Ayah, kau mau membunuh Kun Hou? Kau sengaja mengumpankan pemuda itu pada musuh Ok Chiang Kun melotot Dia menampar putrinya, membuat Kui Hoa terpelanting dan bangun dengan kaki menggigil Dan Kui Lin yang juga menyusul menolong Enci-nya lalu menghadapi ayahnya itu dengan dada dibusungkan Ayah, apa yang dikata Enci Hoa memang benar Kenapa kau menamparnya? Ok Chiang Kun terbelalak Siapa yang mengumpankan Kun Hou pada musuh? Kalian tahu apa tentang pemuda itu dan mendesis mengepal tinjunya Panglima ini berkata Kun Hou adalah keturunan pendekar gurun neraka itu, Lin Chi Tak mungkin pendekar gurun neraka membunuh puterannya sendiri Dia anak Tok Sim Sian Li yang tewas bunuh diri Kui Lin tertegun Tok Sim Sian Li? Ya, kau kira apa, Lin Chi? Bukankah semalam kalian dengar sendiri istri pendekar gurun neraka memaki anak itu? Dia memang anak si iblis wanita Tok Sim Sian Li Hasil hubungan gelapnya dengan pendekar gurun neraka Ahah dan Kui Lin serta Kui Hoa yang terbelalak mendengar ini tiba-tiba saling pandang dengan alis dikerutkan Teringat bentakan Cheng Bi yang memaki pemuda itu Tapi teringat akan Cheng Lion mereka menjadi haran Tapi bukankah Cheng Lion yang menjadi puter iblis bertina itu, Ayah? Hektometer, Cheng Lion bukan puter iblis bertina itu, Hoa Ji Dia adalah keturunan Pou Kwei, teman ayahmu yang dulu menjadi murid Angi Lomo Dan ibunya? Kalian mendengar nama Bue Ely, bukan ya? Dialah ibunya Selir Yew Echang itu telah menukar Cheng Lion dan Kun Hou ketika masih bayi Ah, kalau begitu Kun Hou adalah Cheng Lion, Ayah Dan Cheng Lion sendiri, siapa dia? Kun Hou memang Cheng Lion, Hoa Ji Sedang Cheng Lion adalah Hoa Kiat, Pou Hun Kiat karena dia adalah keturunan Pou Kwei Kui Lin dan kakaknya terhenyak Mereka baru tahu itu tapi Seng Ayah yang tak mau banyak bicara lagi sudah melompat ke dalam dengan muka gelap, masih marah Dan Kui Hoa yang terbelalak memandang kepergian Kun Hou tiba-tiba berbisik pada adiknya, Lin Moi, aku akan menyusul Kun Hou Aku akan menemani dia dari jauh tanda seru Kui Lin terkejut Kau mau pergi, Enci? Ya, aku tak enak membiarkan Kun Hou menghadapi musuh sendirian, Lin Moi Aku harus membantu kalau ada apa-apa dan Kui Hoa yang siap mi loncat tiba-tiba ditahan adiknya yang terisak gemetar Enci Hoa, kau tak ingat diriku lagi? Kau mengejar pemuda yang telah menjatuhkan hatimu itu? Kui Hoa terkejut Aku, eh, aku hanya mengkhawatirkan Kun Hou, Lin Moi Aku merasa Ayah keterlaluan dengan membiarkan pemuda itu bekerja seorang diri Dan untuk itu kau tak segan-segan meninggalkan aku, Enci? Kau kira aku dapat hidup sendiri tanpa kau? Ah, apa maumu? Lin Moi Aku mengikutimu pula, Enci Aku tak mau kau biarkan sendiri Tapi Ayah Tanda petik Tak perlu kiberpura-pura, Enci Kau tahu Ayah tak mungkin menghukum kita Paling-paling dia marah dan menegur kita kalau kita melakukan kesalahan Aku ikut Kui Hoa tertegun Atau kalau benar-benar kau mengkhawatirkan Kun Hou boleh kita menukar diri, Enci Aku yang akan mengikuti pemuda itu dan kau di rumah Tidak Kui Hoa menggeleng cepat-cepat Aku tak mau menukar pekerjaan ini, Lin Moi Kalau kau mau ikut baiklah, kita berangkat sekarang dan Kui Hoa yang lengos menyembunyikan matanya yang basah tiba-tiba menarik adiknya melompat pergi Kui Lin terharu Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kakaknya itu Betapa Kui Hoa mencintai dan ingin selalu berdekatan dengan Kun Hou Cemas bahwa Kun Hou harus mencari pendekar guru neraka, menangkapnya hidup atau mati Hal yang sesungguhnya sukar dilakukan dan terlalu berat bagi Kun Hou Maka melihat kakaknya menangis dan diam-diam menggigit bibir Akhirnya Kui Lin menjadi gemas pada murid Bu Tiong Kiam itu Apakah Kui Hoa laki-laki tak kenal perasaan orang? Apakah pemuda itu jaga tak keuali budi dan tak tahu diri? Hektometer, awas kau bocah! Kui Lin mengepal tinjunya Kalau sampai ada apa-apa menimpa Enci-nya ini ia akan mencari Kun Hou dan membuat perhitungan Dan Kui Lin yang terharu oleh pengorbanan Enci-nya ini lalu mengikuti kakaknya tanpa banyak cakap lagi Sementara di depan, Kun Hou yang sudah jauh meninggal kau kota raja juga berlari cepat mengerahkan gingkangnya Dia langsung ketapaisan, karena disanalah pendekar guru neraka tinggal Tapi merasa diikuti seseorang Kun Hou mengerutkan keningnya dan berhenti di luar hutan, menunggu Namun aneh, orang yang disangka mengikutinya tak muncul juga Dan mengirap rasaannya yang keliru Kun Hou lalu nelanjutkan perjalanannya kembali dan berlari cepat Tapi lagi-lagi seseorang dirasa mengikutinya Kun Hou mendengar suara-suara di belakang Dan ketika dia menjadi penasaran dan ingin tahu Akhirnya Kun Hou memasuki hutan dan melayang naik di atas sebuah pohon yang tinggi Dan Kun Hou tertegun Dia melihat Kui Hoa dan Kui Lin berkelebat di luar hutan, menyembunyikan diri mengikuti langkahnya Dan Kun Hou yang berdebar melihat bayangan dua gadis itu tiba-tiba merjadi marah dan tidak senang Maka, begitu keduanya memasuki hutan dan berindip indep mencari dirinya tiba-tiba Kun Hou melayang turun dan membentak mereka Apa yang kalian cari? Oke Sio Chia Kui Hoa dan adiknya terkejut Mereka tersentak kaget, gelagapan Tapi Kui Lin yang mendahului bicara sudah menjawab Kami ingin membantumu, Hou tuaku Enci Hoa tak sampai hati membiarkan kau bekerja seorang diri Hektometer, Kun Hou merah mukanya Siapa suruh kalian membantuku? Dan siapa pula yang perlu dibantu? Aku tak butuh bantuan Nona sebaiknya kalian pulang saja dan kembaiki ke kota raja Kui Lin dan kakaknya tertampar Mereka malu, tapi Kui Lin yang marah oleh kata-kata Kun Hou sudah membentak Sombong, kau tak mengukur kekuatanmu sendiri, Hou tuaku Mana mungkin kau mengalahkan pendekar gurun neraka seorang diri? Melawan kami berdua pun belum tentu kau menang Tak perlu tekebur dan pongah di hadapan kami Kun Hou terkejut Dia terbelalak mendengar ucapan Kui Lin ini dan Kui Hoa yang juga terkesiap oleh kata-kata adiknya buru-buru maju ke depan Maaf, kami ingin membantumu setulus hati, Hou tuaku Tapi kalau kau tak suka baiklah, kami tak akan membantumu Tapi pendekar guru neraka Bukan musuhmu seorang melainkan musuh kami juga Karena kami ingin membalas kekalahan di Wu Kian Kun Hou mengerutkan alis Dia beradu pandang dengan gadis baju hijau ini Tergetar melihat Kui Hoa berkaca-kaca Rupanya terpukul oleh pernyataannya yang kasar tadi Tapi Kui Lin yang rupanya marah terlanjur naik pitam Tak perlu sungkan, enci Kalau Kun Hou merasa gagah biarlah dia mengadu kepandayan dulu dengan kita Coba lihat, mampukah dia mengalahkan kita untuk batu ujian Apakah dia sanggup menghadapi pendekar guru neraka? Serat dan Kui Lin yang sudah mencabut pedangnya tiba-tiba mendorong encinya menantang Kun Hou Orang siap, majulah Mari kita main-main sebentar Kun Hou terkejut Orang siap Ya, bukankah kau bersayap, manusia sombong? Kami telah tahu siapa kau dan tak perlu caru wet lagi Kun Hou tertegur Sekelika dia gemetar, dan Kui Lin yang memutar-mutar pedang dengan meto berapi-api tiba-tiba membuatnya sesak napas dan marah Tapi Kui Hoa yang terbelalak memandang ediknya tiba-tiba membentak dan merampas pedang Lin Boy, jangan kurang ajar Kui Lin mengelak Dia tak mau pedangnya direbut, dan marah memandang encinya Dia justeru berkata, setengah berteriak, tak perlu membela pemuda macam ini, Cici Dia tak berjantung dan tak kenal budi Tidak Kui Hoa pucat Tahan mulutmu, Lin Boy Jangan memaki-maki atau ku tampar mulutmu nanti Kui Lin terbelalak Kau mau menamparku, Cici? Kau, ah dan Kui Lin yang membanting kakinya semakin marah tiba-tiba memaki Kui Hoa tak percaya pada kata-kata encinya Kui Hoa, kau laki-laki siluman Kau tak tahu Desayang enciku dan tak kenal budi Kau tak berjantung dan Plak-plak Kui Lin tiba-tiba roboh terlempar Kui Hoa telah menamparnya keras sekali, marah dan malu mendengar adiknya berteriak-teriak Dan Kui Lin yang terbelalak seakan tak percaya tiba-tiba melompat bangun dan menangis Cici, kau, kau benar-benar menamparku Kui Hoa tertegun Sekarang gak menyesal dan sadar akan apa yang dilakukannya kepada Kui Lin Terisak dan melompat memeluk adiknya Tapi Kui Lin yang mengibaskan lengan mengelak sudah memandang Kui Hoa dengan penuh kemarahan Melihat betapa cinta telah membuat encinya bagai orang kehilangan akal Berani menamparnya padahal seumur hidup belum pernah encinya itu berbuat seperti itu Maka melotot dengan jari menuding ke depan Kui Lin sudah bicara Lihat, buka matu dan perasaanmu baik baik Tidakkah kau lihat enciku telah menamparku sedemikian rupa Kau telah menjatuhkan hatinya tapi tak bertanggung jawab Kau patut dibunuh Kau tak tahu akan cinta kasih orang hingga saudara sendiri dilupakan Hat tanda seru dan Kui Lin yang menerjang dengan pedang di tangan tahu-tahu Menusuk tenggorokan Kun Hoa dengan ganas sekali Kun Hoa terkejut Dia juga tertegun oleh perbuatan Kui Hoa yang menampar adiknya tadi Perbuatan yang membuat dia terbelalak dan kaget Maka mendengar Kui Lin melampiaskan semua kemarahan dan memakinya bagai orang yang tak punya perasaan dan cinta kasih Tiba-tiba Kun Hoa menggigit bibirnya dan malu setengah marah Dan melihat Kui Hoa terbelalak memandangnya pula, mukanya merah dan pucat berganti-ganti Tapi melihat Kui Lin telah menyerangnya dengan tusukan maut Tiba-tiba Kun Hoa membentak dan menangkis Plak Kui Lin memekik Ia terdorong oleh pukulan itu, menjerit dan semakin marah Dan begitu melompat maju dan melengking tinggi Tiba-tiba ia pun menyerang kembali dengan pedang diputar cepat Menusuk dan menikam serta membacok bertubi-tubi Dan ketika Kun Hoa harus berlompatan menghindari tiba-tiba saja Kun Hoa telah didesak tak dapat membalas Kau Hoa bingung Dia tak dapat berpikir harus bersikap bagaimana saat itu Apa yang akan dilakukannya kepada Kui Lin Mencabut pedang atau berlompatan saja ke sana kemari menghindari semua serangan lawan Tapi ketika serangan Kui Lin semakin gencar dan beberapa kali dia tergores mata pedang Akhirnya Kun Hoa menggigit bibir dan membentak marah Oke Syo Chia, tahan pedangmu Jangan membuat aku marah Kui Lin melengking meneruskan serangannya Apa perduliku kau marah, Kun Hoa? Kalau mau marah silahkan marah Aku tak peduli Brad tanda seru dan pedang Kui Lin yang kembali mengenai lengan Kun Hoa Akhirnya membuat Kun Hoa benar-benar tak dapat menahan diri Dia melempar tubuh bergulingan ketika gadis itu menyerangnya dengan tusukan cepat Hampir saja menggores dadanya Dan ketika pedang mengejar dan dia melompat bangun maka saat itulah Kun Hoa mengerahkan kiamciangnya Plap! Pedang Kui Lin kali ini tergetar hebat Kui Lin terkejut, merasa lengannya kesemutan Tapi gadis yang nekat dengan serangannya itu masih juga membalik dan membacok pinggang Kun Hoa Dan Kun Hoa yang tentu saja tak mau dilukai sudah mengerahkan kiamciangnya dengan lebih kuat Dan begitu pedang tertampar untuk kedua kalinya maka tiba-tiba saja pedang di tangan Kui Lin terlepas dan mencelat dari pegangannya Terangai Kui Lin menjerit Dia marah dan gusar melihat pedangnya terlepas dari tangan Tapi membentak dan menggerakkan kaki tangan menyerang dia masih nekat melancarkan pukulan-pukulan tangan kosong ke arah Kun Hoa Tak peduli pada keselamatan diri sendiri Dan ketika Kun Hoa membalas dan satu tepukan mengenai pundak gadis itu maka Kui Lin terlempar dan roboh terpelanting Tapi aneh sekali Kui Lin seakan tak merasa tepukan di pundaknya itu, bangun kembali dan menyerang semakin kalap Dan ketika untuk kedua kalinya Kun Hoa menampar dan gadis itu terbanting lebih keras Maka untuk kedua kalinya itu pula Kui Lin ini lompat bangun seakan tak merasa apa-apa Kebal Rupanya memiliki perlindungan diri yang istimewa Dan Kun Hoa yang teringat pada ayah gadis ini yang juga memiliki kekebalan aneh Segera teringat akan hiatlek Kim Jong Ko yang luar biasa itu Yang tak mempan senjata tajam kecuali pedang medali naga Dan Kun Hoa yang tentu saja mengerutkan alis Kui Lin melihat kekebalan gadis itu segera menjadi bingung untuk menentukan sikap Haruskah dia mencabut pedang? Melukai dan mungkin mencelakai gadis ini? Tidak Kun Hoa tak dapat melakukannya dan karena dia bingung melayani Kui Lin Akhirnya Kun Hoa mendapat satu tendangan keras yang membuat dia terkejut Kun Hoa terlempar Dan ketika Kui Lin yang kalap menyerangnya kembali dengan pukulan bersinar putih Ginkong Jiu Tiba-tiba Kun Hoa mencelak dan terbanting muntahkan darah Des Kui Lin terbelalak Sekarang ia menghentikan serangannya Dan Kui Hoa yang menjerit dan berkelebat ke depan Tau-tau menolong Kun Hoa dengan seruan gemetar Hou Ko, kau terluka Kui Lin tertegun Ia melihat kakaknya itu sudah mengeluarkan sapu tangan Mengusap darah di mulut Kun Hou dengan jari-jari menggigil Terisak dan membangunkan Kun Hoa dengan muka pucat Dan Kun Hoa sendiri yang tertegun melihat pertolongan ini tiba-tiba tergetar Dan mengeluh melihat pandang matu Kui Hoa yang demikian penuh getaran mujijat Tak kuat dan memejamkan matu oleh cahaya cinta kasih yang tak dapat disembunyikan lagi oleh gadis itu Pandangan yang didorong oleh rasa cemas dan kaget Dan ketika Kui Hoa mengusap pula keringat di mukanya tiba-tiba Kui Lin melengking dan memutar tubuh meninggalkan mereka berdua Enci, Kun Hoa bukan manusia baik-baik Dia tak berjantung dan tak berperasaan Kui Hoa menggigit bibir Dia sekarang melepaskan Kun Hoa, mengambil sebuti robot dan memasukkannya ke mulut Kun Hoa Dan gugup melihat Kun Hoa memandang semua perbuatannya tiba-tiba Kui Hoa memutar tubuh dan terisak menyusul adiknya Hou Ko, kau pergi ya Kami tak akan membuntuti Kun Hoa bengong Dia melihat bibir yak pucat itu tampaknya mau banyak bicara, bergerak-gerak tapi akhirnya digigit kuat-kuat Dan mendengar Kui Lin memakinya sebagai manusia tak berjantung dan tak berperasaan Tiba-tiba Kun Hoa terpukul dan mengejar gadis ini Hoa Amoi, Tunggu dan Kun Hoa yang sudah melewati kepala Kui Hoa tau-tau menghadang dengan tubuh bergoyang Memandang gadis itu depan kening berkerut-kerut Lalu tak tahan oleh semuanya itu Kun Hoa sudah berkata serak Kau, kau boleh ikut Hoa Amoi aku tak melarang kalau kalian bersungguh-sungguh Kui Hoa terhenyak Dia tertegun, tapi menggeleng kepala tiba-tiba gadis ini melompat meninggalkan Kun Hoa, air matanya bercucuran Tidak, tidak Hou Ko, kami tak mau ikut kalau kau sekedar terpaksa Kun Hoa terkejut Tidak, aku tidak merasa terpaksa, Hoa Amoi Aku bahkan girangka suka menyertai perjalananku Aku ah, dan Kun Hoa yang terpaksa mengejar Kui Hoa tiba-tiba menangkap dan mencengkeram gadis itu Menekan kedua pundaknya dengan kuat namun lembut Lalu gugup dan menggigil memandang Kui Hoa pemuda ini sudah merintih dengan suara gemetar Hoa Amoi, kau maafkanlah semua kekasaranku Aku, aku tidak bersungguh-sungguh untuk menyakiti perasaan orang yang ku cinta Kui Hoa tersentak, memelalakan matanya Apa-apa, Hoa Ko? Aku, aku, Kun Hoa menangis Aku sengaja menekan semua perasaanku kepadamu, Hoa Amoi Aku tak ingin kalau cintaku hanya membuatmu sengsara seumur hidup Aku, ah, dan Kun Hoa yang melepaskan diri memeluk sebatang pohon tiba-tiba mengguguk dengan pundak berguncang-guncang Tak kuat lagi untuk meneruskan kata-katanya itu Teringat bahwa dia banyak menyimpan dendam dan api permusuhan kepada orang-orang jahat Termasuk sobeng, paman gadis itu Dan Kui Hoa yang tertegun oleh tangis Kun Hoa yang demikian menyayat tiba-tiba menghampiri dan ikut menangis pula Hoa Ko, apa sebenarnya yang kau maksud? Kun Hoa mengguguk Permusuhan yang mungkin melibatkan kita dalam hubungan yang tidak menyenangkan, Hoa Amoi Bahwa aku mempunyai banyak musuh yang telah membunuh guruku Hektometer, dan termasuk diantaranya adalah pamanku itu, Hoa Ko? Ya, dan banyak orang-orang lainnya lagi, Hoa Amoi Betapa aku terlibat dendam dan sakit hati yang harus kubalas Dan Kun Hoa yang kembali terhimpit oleh segala kekecewaan itu Lalu menangis dengan suara ditahan-tahan, menggigit bibirnya Sampai pecah berdarah Dan Kui Hoa yang menghela nafas melihat keadaan itu Tiba-tiba mengusap air metu Kun Hoa dengan air metu bercucuran pula Hoa Ko, suara Kui Hoa gemetar Haruskah persoalan dengan orang lain kau libatkan kepada ku pula? Haruskah cinta dikalahkan untuk segelintir perbuatan orang-orang tak bertanggung jawab? Kun Hoa terbelalak maksudmu Kui Hoa menahan isat Aku eminta kau memisahkan dua kejadian ini, Hoa Ko Bahwa Cinta tak seharusnya kau kaitkan dengan perbuatan orang lain Biarpun Sobeng adalah pamanku sendiri Ah, kau? Ya, aku tak akan membela orang yang salah, Hoa Ko Kalau pamanku berdosa tentu kelakda akan menerima hukumannya Tak perlu mengikut sertakan aku Aku bukan dia Tapi Sobeng adalah pamanmu, Hoa Moe Mana mungkin kau diam saja? Bukankah? Sudahlah, aku ingin kita menyerahkan semuanya ini pada Yang Maha Kuasa, Hoa Ko Bukankah kejahatan pasti akan menemui hukumannya di saat terakhir? Dan aku percaya itu Pamanku tentu menemui hukumannya kalau dia bersalah Tapi bagaimana kalau hukuman itu lewat tanganku Hoa Moe? Bukankah kau akan membalas? Kui Hoa menggoyang kepala ma, pucat Tidak, aku tak percaya hal itu Hoa Ko dan kalaupun terjadi mungkin akan membiarkannya Karena dia telah membunuh gurumu dan Kui Hoa yang tiba-tiba menangis Di pelukan Kun Hoa lalu berbisik Hoa Ko bagaimana kalau seandainya kesalahan pamanku itu kau ampuni? Bukankah ini tak akan merusak hubungan kita? Kun Hoa tertegun Dia telah mendengar jawaban Kui Hoa yang tak akan membalas padanya bila iblis penagih jiwa itu berhasil dia bunuh Satu jawaban yang dinilai berani dan radikal Semata agar cinta di antara mereka tetap bertahan, terjalin utuh Dan Kun Hoa yang balik ditanya bagaimana kalau dia mengampuni iblis penagih jiwa itu tiba-tiba mengeluh dan menutupi mukanya dengan bingung Bagaimana Hoa Ko? Kau tak dapat melakukannya? Kun Hoa membuka mata Aku tak tahu, aku belum dapat menjawabnya, Hoa Amoi Tapi mungkin saja tidak Kenapa? Karena dia terlalu kejam, Hoa Amoi Dia keji dan telengas sekali menghadapi orang lain Kui Hoa terisak Aku tahu Aku memang mendengar sepak terjang pamanku yang ganas itu, Hoa Ko Tapi ku dengar kabar bahwa perbuatannya itu pun dikarenakan dendam yang setinggi langit Dendam yang selama ini katanya belum terlampiaskan dan membuatnya semakin menjadi-jadi Kun Hoa terbelalak siapa yang bilang ayah? Persoalan apa? Dendam kepada siapa? Tak begitu jelas Ho Ko Tapi katanya terutama pada ayahmu itu, pendekar guru neraka Dan juga akibat cemburu Apa, cemburu? Ya, begitu ku dengar sepintas, Ho Ko Tapi cemburu kepada siapa dan apapula yang dimaksudkannya itu aku tak tahu Kun Ho mendelong Dia tiba-tiba teringat kata-kata Ho Sim Chin Jin Itu ketua T.E. Kong Biyo yang dulu membunuh diri Saking takutnya pada iblis penagih jiwa ini Sepuluh tahun lewat saat dia menanyakan alamat pendekar guru neraka Dan Ho Sim Chin Jin yang juga menyatakan iblis penagih jiwa itu menaruh dendam kesumat pada seseorang Tiba-tiba membuat dia ingin tahu lebih lanjut tentang iblis yang selalu mengenakan kedok ini Siapa dia? Bagaimana rupanya? Ho Amoi Kun Ho akhirnya bertanya Siapa sebenarnya pamanmu itu? Apakah dia adik kandung ayahmu? Tidak Ayah tak mempunyai adik laki-laki Ho Ko So Beng adalah sute ayah dari hubungan kakak beradik seperguruan Dan kau pernah melihat wajahnya Kui Ho A menggeleng Lalu kau tak curiga akan keandahan pamanmu ini Hektometer Kui Ho A akhirnya menarik nafas Aku dan Kui Lin memang menaruh perasaan curiga Ho Ko Tapi tak ada kesempatan untuk bertanya tentang itu jadi aku tak tahu Kenapakah? Tidak Tak apa-apa Hanya aku Kun Ho menghentikan kata-katanya Mendengar jerit Kui Lin di kejauhan sana Dan terkejut merarik lengan Kui Ho A tiba-tiba Kun Ho berseru Ho A moi, adikmu dan Kun Ho yang terbang cinyambar Kui Ho A tau-tau melejit Dan berkelebat ke timur Menuju ke asal suara dari mana Kui Lin merjerit Dan begitu tiba di tempat ini sekonyong-konyong keduanya tertegun Lin Moi Kui Ho A memekik Melihat Kui Lin di ketung ratusan ular yang mendesis-desis Naik turun dan saling mendahului menyerbu gadis itu Dan Kui Ho A yang marah tiba-tiba mencabut pedangnya dan meloncat ke depan menikam ular-ular ini Lin Moi, lompat ke atas Tarik ujung pohon itu tanda seru Namun Kui Lin menggigil Dia tak dapat bergerak, berdiri kaku dengan muka pucat Dan Kun Ho yang melihat gadis itu terbelalak memandang ratusan ular ini tiba-tiba sadar bahwa Kui Lin tertotok Maka berjungkir balik membantu Kui Ho A tiba-tiba Kun Ho berseru keras menyambar pohon di atas kepala Kui Lin Lalu membentak dan membebaskan gadis ini dari totokan yang membuatnya kaku Sekonyong-konyong Kun Ho sudah mencengkeram dan melempar gadis itu pada kakaknya Ho A moi, tangkap Kui Ho A menyambut Dia melihat adiknya bergerak kembali, berjungkir balik di udara akibat lemparan Kun Ho Dan begitu Kui Lin ditangkap kakaknya maka gadis ini berteriak marah dan menginjak-injak hancur belasan ular yang mendekati dirinya Enci Ho A, seseorang menyerangku secara gelap Dia mengerahkan ular-ular ini Kui Ho A terkejut Dia melihat Kun Ho sudah berjungkir balik keluar dari kepungan yang tampaknya sepele ini Jijit dan ngeri memandang tubuh yang bulat-bulat panjang itu, yang merayap dan masih mengejar mereka Dan marah bahwa di antaranya berani mendekat dan membuka mulut Tiba-tiba Kui Ho A menggerakkan pedangnya membacok ular-ular itu Tas-tas darah menyemprot keluar Kui Ho A membabat tujuh ekor ular yang tampaknya berbisa Melihat yang lain mundur dan menegakkan kepala Mendesis-desis, rupanya tak kuat melihat teman mereka terbunuh Dan Kun Ho yang mendengar seruan Kui Lin tadi sudah bertanya Siapa yang menyerangmu secara gelap, adik Lin? Dimana orangnya? Kui L M Taik menjawab Dia rupanya masih marah pada Kun Ho, tapi ketika kakaknya bertanya dia pun melompat ke barat Aku lak tau enci Tapi bayangannya menunjukkan seorang pemuda ku sangka dia Kui Lin melengos ke arah Kun Ho Tak berterima kasih bahwa pemuda itu telah menyelamatkannya Dan Kui Ho A yang tertegun oleh sikap adiknya ini tiba-tiba menyentuh lengan Kun Ho Maaf, Kui Lin memang kurang ajar Hou Ko Biarlah ku tegur dia nanti dan Kui Ho A yang ganti menyambar lengan Kun Ho Tau-tau mengajak pemuda itu mengejar adiknya Tapi tak ada apa-apa di tempat baru itu Kui Lin hanya memutar-mutar dan mencari-cari orang yang menyerangnya tadi Bayangan seorang pemuda, memekik dan memaki kalang kabut Tapi karena tak ada siapapun kecuali mereka bertiga akhirnya Kui Ho A mendekati adiknya ini Lin Moi, kita pergi Tak ada siapapun di tempat ini Tapi aku penasaran, enci Aku mendengar dia tadi tertawa dan mengejeku dari jauh Tapi sekarang tak ada siapsepun, Lin Moi Hanya kita bertiga yang ada di tempat ini Baiklah, dan Kui Lin yang cemberut memandang encinya bertanya Kita pulang ke kota raja Tidak, Kui Ho A melirik Kun Ho Kita pergi bersama Hong Ko, Lin Moi Dia mengijankan kita mencari musuh bersama HM kalau terpaksa untuk apa enci Sebaiknya pulang saja ke kota raja dan biarkan dia sendiri Kun Ho melangkah maju, tersenyum pahit Lin Moi, aku tidak merasa terpaksa untuk mengajak kalian Aku tidak mengijinkan, justru meminta Kui Lin masih mendongkol Dia kurang percaya, tapi setelah encinya membujuk halus Barulah gadis ini mau dan berangkat bertiga Mula-mula diam, tak banyak bicara Tapi setelah melihat Kun Ho bersikap baik padanya Dan encinya juga mendapat perlakuan istimewa Barulah Kui Lin percaya dan mulai tertawa Dia melihat Kun Ho tak bersikap dingin lagi pada encinya itu Hal yang membuat dia agirang Dan ketika mereka berdua sering mencuri pandang Akhirnya Kui Lin malah menggoda Perjalanan menjadi riang Dan begitu mereka tertawa-tawa maka perjalanan itu seolah tamasya saja Bukan perjalanan untuk mencari musuh Siang itu mereka tiba ditapaisan Kun Ho tiba-tiba mengerutkan kening, berdebar dan melupakan gurauan sepanjang jalan Menghentikan percakapan Dan Kui Lin yang juga tiba-tiba tegang menarik pembicaraannya dari hal-hal yang tidak perlu Hou Ko, bagaimana sekarang? Kita terus ke atas, Lin Moi? Atau kalian tunggu saja aku di bawah? Tidak, Kui Hoa menggeleng Kita datang bersama, Hou Ko Sediknya bersama pula kita ke atas Mari Tapi Kui Lin yang mempunyai pikiran sendiri tiba-tiba berkata Enci Hoa, sebaiknya aku mendaki dulu ke atas Kalian mau yusul belakangan Aku ingin melihat apakah di depan aman atau tidak Dan tidak meminta persetujuan dua orang temannya tahu-tahu Kui Lin berkelebat dan mendaki gunung Lin Moi Tapi Kui Lin yang terus mengerahkan ginkangnya sudah berlari cepat tak peduli Ia hanya memberi isyarat agar Enci-nya menunggu Dan begitu tubuhnya lenyap di atas Kui Hoa pun menjadi gelisah Hou Ko, mari kita susul Kun Hoi mengangguk Dia juga kurang setuju akan tindakan Kui Lin itu Tapi ketika mereka tiba di atas tiba-tiba mereka tertegun Ada dua jalur riar menyimpang di atas sini Satu ke kiri sedang lainnya ke kanan Kemana Kui Lin pergi? Ke kanankah? Atau ke kiri? Kun Hoa bingung Sialan, kemana kira-kira adikmu mengambil jalan? Hoa moi Kui Hoa juga bingung Tak tahu, Hou Ko Tapi coba-coba kita mengambil jalan ke kanan itu Mari dan Kui Hoa yang sudah menyambar lengan Kun Hoa lalu mengajak pemuda itu mengambil arah secara untung-untungan Tapi bayangan Kui Lin tak nampak Mereka sudah berada di pinggang gunung ketika mencari-cari Dan karena puncak sudah dekat dan Kui Lin tentu juga kesana Akhirnya Kun Hoa meneruskan perjalanan menenangkan pikiran Kui Hoa Adikmu tentu ke atas juga, Hoa moi Sebaiknya tak perlu khawatir berlebih-lebihan Ya, Kui Hoa mengangguk Tapi kuanggap ia ceroboh, Hoa ko Bagaimana kalau ia tersesat? Ah, betapapun ia bukan anak kecil Hoa moi Kalaupun tersesat tentu ia dapat keluar dengan selamat Adikmu memiliki kepandayan cukup Kui Hoa tenang ia dapat menerima kata-kata itu Dan mereka berdua yang mendaki ke atas akhirnya meneruskan perjalanan dengan tidak banyak khawatir Tapi, benarkah Kui Lin mengambil jalan yang mereka lalui? Ternyata tidak Karena kalau Kui Hoa mengambil jalan sebelah kanan adalah Kui Lin mengambil jalan sebelah kiri Gadis ini juga bingung ketika melihat dua jalan di persimpangan itu Tapi karena menganggap keduanya tentu menuju puncak Maka ia pun sembrono saja dengan mengambil jalan sesukanya Jalan di sebelah kiri yang memang mendaki dan terus ke atas Tapi ketika Kui Lin tersesat menghadapi jalan buntu Karena di depannya adalah sebuah jurang yang menganga lebar Mendadak gadis ini tertegun Menaksir tak mungkin ia melompati jurang selebar itu Dan sementara dia tertegun bingung tiba-tiba dilihatnya seorang pemuda tiduran di bawah sebating pohon Seorang pemuda yang menutupi mukanya dengan sapu tangan putih Hei Kui Lin menghampiri, kemanakah jalan menuju puncak? Pemuda di depan dam saja Dia rupanya tertidur benar, terbuai ke alam mimpi Dan Kui Lin yang mendongkol kembali membentak dengan suara lebih keras Hei, mana jalan menuju puncak? Pemuda itu menguap Dia rupanya bangun, terbukti menggerakan badan Tapi gerakan yang langsung diteruskan memutar pinggang ini Ternyata hanya merobah posisinya untuk tidur lebih enak Melingkar bagai ular Dan Kui Lin yang tak tahan tiba-tiba menendang pantat orang merasa dipermainkan Hei, bangun dulu Aku bertanya padamu Pemuda itu mencelat Seketika dia geragapan, menubruk pohon dan terlepas sapu tangannya Memuka mat celebar-lebar Dan begitu Mi lompat bangun memandang Kui Lin tiba-tiba Kui Lin terkejut dan berseru tertahan Kau Kui Lin tiba-tiba mencabut pedangnya Dia melihat pemuda itu bukan lain adalah Sin Hong Putra pendekar guru neraka Dan Kui Lin yang mementak keras tahu-tahu menerjang dengan penuh kemarahan Menikam leher lawannya itu Siluman jahat, terimalah kematianmu Sin Hong tertawa Dia memang pura-pura tidur tadi Tahu bahwa Kui Lin bertanya dan mengira dia terbuai mimpi Terkejut dan heran bagai Nana Putri Oke Chiang Kun ini dapat Datang ke tempatnya Seorang diri Dan melihat pedang menusuk lehernya dengan ganas Dia pun mengejek dengan mulut mencibir Oke Shio Chia, selamat datang Tapi kedatanganmu kurang ajar Plak dan Sin Hong yang sudah menangkis pedang Kui Lin membuat pedang mental dan Kui Lin memekik, marah dan kembali menyerang dengan tusukan dan bacokan Tapi Sin Hong yang sudah berlompatan ke sana kemari mengejek gadis ini dengan tawanya yang menyakitkan Mengelap semua serangan gadis itu Hingga Kui Lin naik pitam Dan ketika Sin Hong terkekeh dan semua serangan pedangnya lupu tiba-tiba Kui Lin membentak dan mengayunkan pukulan Ginkong Jiunya dengan tangan kiri Haha boleh kau keluarkan semua kepandayanmu, Nona Tambah lagi dengan toh Hwe Ji yang kabarnya dimiliki pamanmu itu Kui Lin melengking Dia terus menyerang dan menjadi kalap Berkelebat cepat mengerahkan Ginkongnya pula Dan ketika Ginkong Jiu membantu permainan pedangnya tiba-tiba Sin Hong dapat didesak dan mundur-mundur Memuji kehebatan ilmu silatnya tapi belum sekalipun juga terkena pukulannya Dan Kui Lin yang tentu saja marah tiba-tiba girang ketika melihat lawan mundur-mundur di belakang jurang Agaknya lupa bahwa di belakang sana tak ada terapat berpijak Dan ketika satu saat Sin Hong melompat jauh menghindari tusukan pedangnya sekonyong-konyong pemuda itu terjeblos ke bawah dan jatuh di dalam jurang Hei! Kui Lin yang bersorak Dia melihat Sin Hong terjungkal, berteriak dan terguling ke bawah, menggapaikan lengan terbelalak kepadanya Tapi Kui Lin yang tentu saja tak sudi menolong sudah melihat Sin Hong lenyap meluncur ke bawah, mendengar seruan keras di dalam jurang dan tak melihat lagi bayangan pemuda itu, menganggap lawan tewas dengan kera Tapi ketika Kui Lin menyimpan pedang dan siap membalikan tubuh tiba-tiba terdengar suara ketawa dan Sin Hong muncul di bibir jurang, merayap bagai seekor cecak Dan begitu melenting dengan melempar kaki ke belakang mirip seekor kalajengking tau-tau Sin Hong telah berada di depannya tak kurang suatu apa Airh, kau kejam, nona Melihat orang terjungkal kenapa diam saja? Kau kira jurang ini tak dalam? Kui Lin tertegun Dia tak mengira kalau lawannya itu dapat keluar dengan kera demikian mudah Sadar bahwa putra pendekar Gurun Neraka ini memang liai, hebat sekali Dan kaget serta sadar Sin Hong mempermainkan dirinya Tiba-tiba Kui Lin memekik dan kembali menyerang, mencabut pedangnya Orang siap, kau benar-benar siluman, sing Sin Hong tertawa Dia memang telah mempergunakan ilmunya merayap di dinding itu Ilmu yang membuat telapaknya lekat di dinding jurang, ilmu cecak Dan melihat Kui Lin menyerang kembali dengan marah-marah dia pun mengelak dan berlompatan ke sana-sini Oke Shochia, sebaiknya kau menyerah saja Ingat, dulupun kau telah kutangkap Kui Lin memekik Dia menjadi gusar dan malu oleh kata-kata ini Ejekan yang membuat dia seumur hidup tak dapat melupakan kejadian itu Karena sesungguhnya Sin Hong inilah yang dulu merobohkannya di Wukian Tertawan bersama kakak kaya yang tertangkap oleh pendekar gurun neraka Yang cerdik menawan mereka berdua Dan Kui Lin yang tentu saja marah oleh ucapan Sin Hong sudah menyerang ganas dengan tusukan pedang maupun pukulan ginkong jiunya Tapi Sin Hong terlampau lihai Pemuda ini adalah putra pendekar gurun neraka yang terkenal Juga murid Sinaga Bongkok yang hebat Ditambah lagi dengan Sinkang Mujijatnya yang didapat dari Bu Beng Siansu Yang membuat dorongannya selalu mementalkan pedang Kui Lin Bahkan menolak balik ginkong jiu yang dilancarkan gadis itu Maka ketika bertubi-tubi serangan Kui Lin luput semua Mendadak Kui Lin melakukan jurus melontar pedang menghantam bukit Menimpukan pedangnya sementara dengan tangan kosong dia menghantam sekuat tenaga Mendorong dada Sin Hong melakukan pukulan ginkong jiu sekuat tenaga Dan Sin Hong yang tentu saja terbelalak oleh serangan ini segera mengerahkan Sinkangnya dan balas mendorong Plak Des Pedang Kui Lin runtuh Senjata yang ditimpukan ke dada lawannya itu bertemu kulit yang atas Tak mampu melukai Sin Hong dan jatuh sia-sia Sementara pukulan Kui Lin yang dilakukan dengan kedua tangan didorong ke depan Bertemu hawa pukulan Sin Hong yang jauh lebih kuat Menolak balik dan langsung menghantam Kui Lin sendiri Dan Kui Lin yang tentu saja kaget oleh pukulannya yang membalik ini Tiba-tiba meloncat tinggi dan berjungkir balik di udara Menghindari pukulannya sendiri yang ganti menghantam tanah Meledak dan menumbangkan sebatang pohon di belakangnya Tapi Kui Lin yang terpekik memandang ke bawah tiba-tiba tersirap darahnya dan kaget bukan main Melihat bahwa dia melayang turun bukan di atas tanah Melainkan di jurang yang menganga itu terlampau jauh berjungkir balik Dan Kui Lin yang mencelos dengan muka pukat tiba-tiba tanpa sadar menjerit pada Sin Hong Sin Hong, tolong! Sin Hong terkejut Dia melihat Kui Lin terlampau ke tengah, jauh di bibir jurang Dan Sin Hong yang tiba-tiba tidak berpikir panjang lagi sudah membertak dan melesat ke depan Gerakannya bagai setan terbang, atau burung Garuda menyambar Dan begitu berjumpalitan mengayun tubuh tau-tau Sin Hong telah mendahului terjun dan berada di bawah Kui LN Yang juga meluncur ke bawah, terbelalak memandang Sin Hong yang sudah menangkap kakinya Dan begitu membentak serta meneruskan ayunannya Sin Hong melompat berjungkir balik menuju seberang Tapi celaka, Kui Lin yang tertangkap itu memberi beban tambahan pada Sin Hong Menjadikan gerakannya kurang lincah dan berat Hampir mencapai jurang sebelah sana namun gagal, kurang setombak Dan mereka berdua yang kembali meluncur dan terjeblos ke bawah sudah membuat Kui Lin terpelik dan kembali menjerit Sin Hong Namun Sin Hong bersikap tenang Dia benar-benar liai dan patut menjadi putra pendekar gurun neraka yang hebat Tak gugup dan sejenak terbelalak oleh kegagalannya tadi Melihat betapa mereka meluncur ke bawah dengan cepat Tapi Sin Hong yang melihat sebatang akar terjulur panjang tiba-tiba menyambar akar ini dengan cepat Tangannya yang kuat dan kokoh sudah meraih dengan sigap Tersentak dan membuat keduanya terguncang di udara Tiba-tiba berherti, tertahan oleh sulur di dinding jurang ini Dan begitu Sin Hong membentak dan mengayun tubuhnya Tau-tau mereka pun sudah hinggap di dinding jurang itu Di tengah-tengah, cukup dalam, melepas sulur dan melekat seperti cecak Plak! Kui Lin tertegun Dia kagum bukan main oleh kehebatan putra pendekar gurun neraka ini Terlongong dan sejenak bersyukur bahwa mereka selamat Ngeri memandang ke bawah ke dalam jurang yang demikian tinggi Duduk di pundak Sin Hong dengan perasaan tergetar Tapi begitu ingat Sin Hong adalah musuh tiba-tiba Kui Lin membentak dan mencengkeram rambut lawannya ini dengan sikap marah Sin Hong, jiwamu sekarang ada di tanganku Apa katamu sekarang, manusia sombong? Sin Hong tertawa Aku tidak berkata apa-apa, Nona Tapi bilakah kau keluar sendiri? Punyakah kau ilmu merayap seperti yang ku miliki? Kui Lin tertegun Keparat, kau mengancamku Sin Hong eh, Sin Leong kembali tertawa Siapa yang mengancamu, Nona? Bukankah sekarang ini justru kau yang mengancamku Lihat, jarimu telah menyentuh ubun-ubun kepalaku Sekali totok tentu aku mampus Dan kau tak takut mampus? Wah Sin Hong tertawa lebar Untuk apa takut mampus, Nona? Apalagi mampus disertai gadis cantik, tentu nikmat Setan kuilin memekik Kau kurang ajar, Sin Hong Kau tak tahu aturan Kau, ah, dan kuilin yang menampar Sin Hong Tau-tau disambut teriakan kecil ketika Sin Hong melepaskan tangannya Melorot di dinding jurang itu, siap meluncur ke bawah Tapi Sin Hong yang sengaja main-main sudah melekatkan kembali dua telapaknya di dinding jurang Tertawa melihat kuilin pucat Bagaimana, Nona? Kau masih mau memukulku lagi? Awas, aku tak tanggung kalau peganganku lepas Kau tentu menyusul arwahku kalau aku jatuh Kuilin gemetar Tidak, eh, sudahlah Cepat naik, Sin Hong Aku ngeri Aku-aku tidak akan membunuhmu Kau janji? Ya, aku jinji Dan hanya itu saja janjimu Kuilin terbelalak Apalagi yang kau minta? Sin Hong tertawa Aku minta upah untuk pekerjaan ini, Nona Hitung-hitung sebagai pengganti tanganku yang pegal-pegal Kau minta berapa? Seribu tel Dua ribu tel Wah, untuk apa uang, Nona? Aku minta yang lain Aku tak butuh uang Kuilin tertegun Kalau begitu apa? Sin Hong menahan senyumnya Tak dapat ku sebutkan di sini, Nona Nanti saja kalau kita teiba di atas Kau mau? Kuilin terdersak, merasa kalah posisi Baiklah, kau cukup cerwet, Sin Hong Sekarang naiklah dan cepat keluarkan aku dari sini Kuilin menggigit bibir Diam-diam marah dan gemas pada Sin Hong yang diketahuinya sengaja menggodanya Dan Siu Hong yang tertawa penuh kemenangan akhirnya mengangguk Bagus, kalau begitu berpeganglah rat-rat pada kedua pundaku, Nona Awas kita mulai dan Sin Hong yang merayap ke atas Akhirnya mulai berjalan seperti cecak menepuk dan setiap kali melekatkan telapaknya pada dinding jurang Dan ketika perlahan namun pasti pemuda ini merayap naik Maka Kuilin terbelalak dan diam-diam kagum Bukan men, mengakui kehebatan pemuda itu yang tak dapat dilakukannya Dan ketika beberapa saat kemudian mulut jurang mulai terlihat Tiba-tiba Kuilin mengeluh girang dan berteriak Kita hampir sampai Namun Sin Hong mendadak berhenti Dia membuat Kuilin terkejut dan heran Menghentikan seruannya dan memandang Pemuda itu Dan Kuilin yang marah tiba-tiba menegur Ada apa, Sin Hong kenapa berhenti? Sin Hong tertawa Aku capek, Nona Ingin beristirahat sebentar Bohong Napasmu tidak ngos-ngosan Sin Hong, kenapa menipu? Wah, kau memperhatikan jalan napasku Kau mendengar pula kedua lenganku yang menjerit-jerit kelelahan Jangan main-main Aku tahu kau berpura-pura saja, Sin Hong Ayo lekas naik agar kita segera sampai Hektometer Dan kemudian kau membunuhku di atas sana Bagaimana kalau kau tidak meneparti janji? Keparat Kuilin marah Kau kira aku manusia yang suka menjilat ludah sendiri, Sin Hong Kau tak percaya padaku Kuilin sudah siap menampar Merah pipinya dan mangar-manggar memandang Sin Hong Dan Sin Hong yang melihat gerakan tangan itu tiba-tiba menggoda dan sengaja melorot turun Hekti Kuilin terpekik, kaget oleh gerakan ini Tapi Sin Hong yang sudah melekatkan tangannya kembali sudah tertawa memawaskan hati Tanganku kaget melihat kau siap menampar lagi, Nona Kalau kau main-main atau sengaja menakuti aku lagi jangan salahkan kalau kita merosot ke tempat semula Tidak Kuilin gemetar Jangan lakukan itu, Sin Hong Cepat naik dan angkatlah aku ke atas Mulut jurang tinggal 10 tombak lagi Dan kau tak akan merobah janjimu Tidak Aku tak akan menarik janjiku, Sin Hong Kalau tidak percaya boleh kau lempar aku ke dalam jurang Dan Sin Hong yang tertawa mendengar ini akhirnya mengangguk dan merayap kembali Tapi tidak seperti tadi, kali ini Sin Hong Ayalaya Alan dan sengaja memperlambat jalannya perdakian Ingin mengguncang perasaan lawan dan membuat Kuilin menahan-nahan kemarahan Sengaja menggoda dan membuat Kuilin menangis Marah dan juga gemas Dan ketika beberapa saat kemudian bibir jurang sudah mereka gapai dan keduanya melompat keluar Maka yang pertama kali dilakukan Kuilin adalah menggaplok pemuda ini Sin Hong, kau pemuda kurang ajar Sengaja main-main untuk menggoda ku berlama-lama pelak-pelak Sin Hong terpelanting Dia terbelalak dan Koma halaman 56-57 enggak ada Pedang dengan tangan telanjang Dan ketika beberapa saat kemudian Kuilin didesak mundur-mundur dan terjepit oleh pukulan Sin Hong yang banyak menggunakan tenaga saktinya Tiba-tiba pedang di tangan Kuilin mencelat, terlepas oleh pukulan Sin Hong yang kuat Dan ketika Sin Hong menendang gadis itu mengenai lututnya tiba-tiba, Kuilin mendeprok dan mengeluh roboh Aduh! Sin Hong tertawa Dia langsung membuat gadis itu tak berdaya dengan totokannya, melihat Kuilin melotot dan memaki Tapi begitu rebah dan tak berkutik lagi di atas tanah segera Sin Hong menghampirinya dan memungut pedang Kuilin Bagaimana, Nona? Sekarang kau betul-betul menyerah-menyerah hidungmu Sin Hong? Kau licik dan curang Menotok lututku Wah, kalau tidak begitu mana mungkin kau roboh, Nona? Kau sendiri yang emintaku robohkan, dan sekarang setelah roboh masih juga mengomel Terlalu Sin Hong yang Menyimpan pedang Kuilin sudah mengikat gadis ini dengan akar pohon, tertawa dan mendongkol juga melihat lawan memakinya curang Dan tak peduli serta gemas pada Kuilin yang rupanya tak mau kalah Tiba-tiba Sin Hong menyeru dan menarik tawanannya itu Oke Syochia, kau patut dihukum Sekarang kau harus menghadap ayah ibuku dengan cara begini Biar disangka babi guling Kuilin marah-marah Dia tentu saja terhina dan marah bukan main Dan ketika Sin Hong menariknya di tanah berbatu Tiba-tiba Kuilin menjerit Sin Hong Kau pemuda tak tahu sopan Bajuku robek-robek Keparat kau Sin Hong berhenti Dia melihat pakaian Kuilin memang robek-robek Memperlihatkan kulit tubuhnya yang putih halus Tidak terluka karena Kuilin memiliki hoatekim congko Tapi Sin Hong yang menyeringai lebar sudah tertawa dan Kembali menyeret Kuilin salahmu Nona Kenapa memasuki tempat ini tanpa izin? Kau memang harus dihukum Dan inilah hukumannya Kuilin mencak-mencak Ia melihat Sin Hong tak peduli memaki kalang kabut Dan ketika Sin Hong membawanya ke tempat yang penuh onak dan duri Hingga bajunya robek sampai di pundak Tiba-tiba Kuilin menangis dan memaki Sin Hong sebagai manusia cabul Sengaja membuatnya begitu agar dapat menonton tubuh wanita Dan Sin Hong yang berhenti merdada tiba-tiba memutar tubuhnya Terbelalak marah Apa cabul? Kau memakiku seperti itu? Ya kau pemuda cabul Sin Hong Kau sengaja membuatku seperti ini agar matuk keranjangmu dapat melahap tubuh wanita Kau laki-laki hina kau pemuda yang diam-diam menyimpan pikiran kotor Kau Tanda petik Plak Sin Hong tiba-tiba menampar Kuilin Dia marah dan tersinggung sekali oleh kata-kata gadis itu Hampir meremas mulut yang tajam dan menyengat ini Tapi melihat Kuilin terguling dan matanya membentur tubuh yang setengah telanjang dari pundak ke bawah Tiba-tiba Sin Hong tertegur dan bengong Melihat Kuilin menangis dan memaki-makinya kembali Dan ketika Kuilin memaki matanya yang disebut metu iblis Karena milotot memandang pundaknya tiba-tiba Sin Hong terkejut dan sadar Melengos DSN cepat memutar tubuh, melepas bajunya Dan begitu melempar tanpa menoleh tau-tau baju itu telah menakup di pundak Kuilin melindungi tubuhnya yang setengah telanjang Nona, aku bukan manusia cabul Kau lihat sekarang buktinya Kuilin tertegun Dia melihat baju Sin Hong telah menutup tubuhnya Melihat Sin Hong bertelanjang dada dan berdiri membelakanginya Melihat punggung yang kokoh dan tampak tegap itu ganti terkejut Dan sementara dia terbelalak tau-tau Sin Hong telah melempar talinya dan menyambar tubuhnya Dipanggul di atas pundak Kau masih menolak Kuilin diam Nah, kalau begitu jangan serwa lagi Aku akan melemparmu ke dalam jurang Kalau kau memakiku sebagai pemuda cabul Dan Sin Hong yang tidak banyak cakap lagi memanggul tawanannya Lalu meloncat dan terbang ke puncak membawa Kuilin Membiarkan bajunya dipundak gadis itu sementara dia sendiri bertelanjang dada Dan karena Kuilin diletakkan di punggung dan pinggul gadis itu dipeluk Sin Hong Maka Kuilin menggigit bibir harus mencium punggung pemuda ini Punggung yang berkeringat namun harum Dan Kuilin yang sebentar saja mengeluh di dalam hati tiba-tiba menangis dan jengah bukan main Seumur hidup, baru kali itu dia dipanggul seorang pemuda Bahkan bersentuhan langsung dengan punggung seorang laki-laki Punggung yang telanjang namun entah kenapa membawa debaran aneh di hatinya Punggung yang kokoh dan membuat dia tertarik Dan ketika Sin Hong membawanya sambil melompat-lompat Tiba-tiba saja Kuilin terbuai perasaan yang bermacam-macam serta mengherankan Mula-mula dia ingin marah, meronta dan mengamuk di punggung ini Tapi setelah Sin Hong tak menunjukkan kekurang ajaran apapun Dan Kero memeluk tubuhnya juga dilakukan secara sopan oleh Sin Hong Tiba-tiba saja Kuilin merasa nikmat dan justru angler, keenakan, meramelek dan lupa pada tangisnya Berdebar memandang punggung yang berkilat oleh keringat itu Punggung yang bersih, punggung yang dirasa berbau harum Dan Kuilin yang baru kali itu mencium bau laki-laki tiba-tiba saja mengeluh dan terguncang oleh asmara Luar biasa sekali Kuilin tak tahu apa yang terjadi Namun ketika jantungnya berdenyut kencang dan punggung Sin Hong selalu terbayang di matanya Tiba-tiba Kuilin menggigit bibir dan jengah bukan main Malu pada diri sendiri Malu pada naluri kewanitaannya yang bekerja otomatis Dan ketika Sin Hong tiba di puncak dan pemuda itu melompati pagar halaman rumah Tiba-tiba dua saruan meluncur berbareng Lin Moi Ayah Kuilin tertegun Ia melihat tencinya dan Kun Hong telah berada di tempat itu Berdiri berhadapan dengan tiga orang wanita cantik dan seorang laki-laki gagah perkasa Yang bukan lain adalah pendekar gurun neraka bersama dua istrinya dan Bilan Yang terbelalak memandangnya karena dipanggul Sin Hong Dan Sin Hong yang cepat menurunkan gadis ini dan terkejut memandang Kun Hong sudah buru-buru menghampiri dan tampak girang Hou Ko, kau sudah sadar? Kau datang untuk memenuhi permintaan ayah Kun Hong mengerutkan keningnya tak menjawab Dia baru saja tiba di tempat itu bersama Kui Ho A, disambut pendekar gurun neraka dan dua istrinya, serta Bilan yang muncul terakhir Dan pertanyaan Sin Hong yang menyangka dia datang karena sudah tidak membantu Ok Chiang Kun membuatnya gelap dan tidak segera menjawab Dan Bilan yang lengking mendahului mengejutkan kakaknya Kun Hong ke sini untuk menangkap ayah Hong Ko Dia masih tersesat dan memusuhi kita Sin Hong terkejut Benarkah, Hou Wako? Pendekar gurun neraka tiba-tiba menyambut maju Apa yang dikata adikmu benar, Sin Hong? Kun Hong datang untuk menangkap aku Terlalu Sin Hong menjadi marah Kau tak sadar akan kesesatanmu ini, Hou Wako? Kau datang untuk menangkap ayah Ah, kau memang